Militer Israel mengumumkan pengarahan pasukan tambahan dalam operasi darat di wilayah Lebanon Selatan. Operasi militer Tel Aviv di dekat perbatasan itu disebut difokuskan melawan kelompok Hiswoh. Militer Israel dalam pernyataan terbaru seperti dilansir AFP dan Al-Arabia pada Senin 7 Oktober mengumumkan pengarahan satu divisi lainnya dalam operasi militer di Lebanon. Ini berarti sudah tiga divisi pasukan yang dikerahkan militer Israel dalam pertempuran melawan Hiswoh di wilayah Lebanon bagian selatan sejauh ini. Terbaru yang dikirim militer Israel ialah prajurit divisi ke-91. Tidak disebutkan lebih lanjut jumlah pasukan tambahan yang dikerahkan oleh Tel Aviv ke Lebanon tersebut. Total jumlah tentara Israel yang kini beroperasi melawan Hiswoh dalam wilayah Lebanon juga tidak diketahui secara jelas. Saat militer Israel mengumumkan pengarahan pasukan tambahan, kelompok Hiswoh merilis pernyataan pada Senin 7 Oktober yang menyatakan pasukannya telah menargetkan pasukan Tel Aviv di desa perbatasan di selatan Lebanon. Hiswoh mengklaim pasukannya menargetkan pangkala militer di area selatan Haifa, kota terbesar ketiga di Israel, dengan rendetan rudal Fedi-1 pada Senin 7 Oktober pagi. Serangan ini disebut serangan langsung pertama terhadap kota tersebut yang lolos dari sistem pertahanan udara yang biasanya bisa diandalkan. Laporan media menyebut dua roket menghantam Haifa yang menjarak 17 km dari perbatasan Lebanon. Di pantai Mediterania Israel dan lima roket lainnya menghantam area Tiberias yang berjarak 65 km jauhnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.